Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, saudari-saudara, selamat malam bergah dalem. Minggu kemarin kita dipanggil menjadi penyelamat. Minggu ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengampun. Kita akan membicarakan, merenungkan sesuatu yang tidak mudah. Namun, kalau kita bisa mengampuni, kita akan beroleh berkah. Bahkan kita akan bunga yang sejati. Mari kita mulai merenungkan pelan-pelan. Semoga ada sesuatu yang nanti dibawa pulang. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Dengan mengampuni, kita akan diampuni. Apalagi ditambah pengampunan itu dibungkus dalam doa. Melalui Injil Suci ini sudah ngelotok, namun tidak mudah. Yaitu, bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Mau menggambarkan bahwa mengampuni itu harus selalu dilakukan. Padahal, kita semua sadar sekali untuk mengampuni saja. Itu tidak mudah. Betul atau benar? Betul atau benar? Tujuh puluh kali tujuh kali. Lawang sekali aja suflitok. Disuruh berkali-kali. Maka mari, kita pelan-pelan merenungkannya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, saya mau bertanya. Siapa pernah mangkel? Nah, pernah ya. Lumrah. Siapa pernah jengkel? Pernah ya. Siapa pernah marah? Wah, pasti ya. Ini, yang berikutnya. Siapa sampai detik ini sampai detik ini masih sakit hati? Tunjuk jari. Ngaku toh, mau ngaku toh. Ngaku wakil toh. Sampai detik ini masih sakit hati. ada ya? Ada. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, itu adalah kondisi mangel, jengkel, marah, sakit hati. itu adalah kondisi memori pikiran dan perasaan di mana kita tidak mampu mengontrol. kalau jengkel, kalau jengkel, mangel, sakit hati, kita itu tidak mampu mengontrol. maka apa yang terjadi sering berdampak pada perilaku orang yang jengkel, mangel, marah, ekspresinya tidak terkendali. Bahkan juga berdampak pada fisik. Ada yang sakit hati, marah banget, jengkel banget. Nganti radu yang mangan. Sakit. Siapa yang pernah mangel dengan saudaranya? Nganti sakit. Wah, tidak ada puji Tuhan. Masih terkendali, amin, amin. Dan bisa sampai kepada kesehatan mental. Orang yang sakit hati itu. Bisa ada gangguan mental. Karena tidak mampu mengendalikan itu. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih. Itu akan membawa sampai kepada ketakutan, kesedihan, bahkan ada ungkapan depresi. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Jengkel, marah. Sehingga hidupnya terganggu. Orang yang marah, itu tidak bisa melakukan sesuatu yang kecil. Yang benar. Coba nanti bapak marah atau ibu marah, dikasih jarum, disuruh nyelolop ke jarum itu. Dengan benang. Pasti tidak bisa. Pasti. Kalau tidak percaya, baru marah, baru jengkel, sakit hati, tidak mungkin bisa. Itulah. Maka dikatakan, orang jengkel, marah, itu dalam situasi kondisi perasaan pikiran tidak mampu dikendalikan. Mau belajar, mau bekerja, masak, tidak bisa. Maka dari itu, hari ini, Tuhan membimbing, memanggil kita untuk menjadi pengampun. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, sedikit keterangan. Peristiwa, pengalaman, kita mangkel, jengkel, marah, sakit hati, itu peristiwa, nyata. Maka apa? Maka itu tersimpan di dalam memori. Ibu bapak, mungkin ada yang membaca ya. Di otak kita ini, ada 100 miliar neuron. Setiap neuron itu punya, apa ya, kabel-kabel itu, 20 ribu. Dan ketika mengalami peristiwa, kabel-kabel itu terhubung. Yang kemudian disebut neurotransmitter. Ini pelajaran biologi atau psikologi? Lalu ketika memori ini terjadi, Memori itu tidak bisa hilang. Dan kalau ada repetisi atau pengulangan, Mangkelnya, mangkelnya itu, Wah aku mangel kalau sedulurku, mangel kalau temanku, benci. Nah, ketika itu direpetisi, Memori itu makin tebal. Maka, ada ungkapan yang benar. Memori itu tidak bisa hilang. Maka ungkapannya sungguh benar. Ini ada logikanya tadi, yaitu apa? Forgive, yes. Forget, no. Jadi memaafkan itu harus diupayakan. Namun, forget. Melupakan, tidak mungkin bisa. Karena itu tersimpan di memori otak. Lalu bagaimana? Memaafkan, ini sangat berguna. Akan menjadi berkah. Namun, ini tidak mudah. Karena ada kendala yang paling jelas. Ketika kita mau memaafkan. Apa itu? Yaitu, Perasaan ketakutan, takut. Kalau diri kita dipandang lemah. Ayo, ibu bapak dicek. Ketika kita mau memaafkan, mengampuni. Ada perasaan takut. Nanti aku dipandang, Dilihat sebagai orang lemah. Takut. Gengsi. Memaafkan gengsi. Harga diri ini. Itu yang terjadi. Maka harus menyadari itu. Ini kendalanya. Untungnya. Apa? Itu tadi kendalanya. Untungnya. Ketika kita memaafkan. Adalah justru. Dengan mengambil keputusan memaafkan. Kita kembali mengambil kendali. Atas kehidupan kita. Tadi. Ketika kita marah. Jengkel sakit hati. Kita itu tidak terkendali. Dan ketika kita memaafkan. Itu kita kembali mengambil kendali hidup kita. Mengendalikan diri. Nah. Maka. Tuhan mengatakan. Memaafkan ini. Sangat penting. Perlu. Dan berguna. Karena apa? Karena kita akan kembali. Menjadi pribadi. Yang terkendali. Pribadi yang mafu mengendalikan diri. Ibu bapak. Sudari saudaraku yang terkasih. Coba diingat. Memori saat manggal marah. Ada ekspresi-ekspresi. Yang sungguh. Ngeri. Karena apa? Karena tidak terkendali. Dengan memaafkan. Kita mengambil kendali. Kendaraan kita ini. Mobil kita ini. Supaya apa? Supaya tidak sesat. Mengapa? Kok sesat. Karena. Bahaya. Tidak memaafkan. Tadi. Ketika kita manggal. Marah sakit hati. Bertumpuk-tumpuk. Semakin bertumpuk. Semakin tidak terkendali. Dan. Bahayanya. Suatu-waktu. Bisa. Meledak. Maka terjadi. Adep. Maaf ya. Peristiwa. Maaf. Orang membunuh. Membunuh atasannya. Membunuh bapak ibunya. Karena apa? Karena marah jengkel. Sakit hatinya itu. Bertumpuk-tumpuk. Sekali lagi. Memori tidak bisa dihilangkan. Dan kalau tidak memaafkan. Itu. Bahayanya. Bisa. Meledak. Karena apa? Karena saat marah jengkel. Yang tidak. Memaafkan. Kita tidak terkendali. Mungkin kalau baru pertama. Itu baru. Garisnya itu kecil. Tipis. Namun ketika. Mangkelnya itu terus. Disimpan. Disimpan. Maka dalam bahasa ini. Bahasa. Bacaan pertama. Dendam. Kesuman. Itulah. Di mana. Mangkel jengkel. Dipelihara. Dan itu akan makin tebal. Garisnya. Di dalam otak kita. Dan hati-hati. Kapan-kapan. Sewaktu-waktu. Bisa meledak. Maka dari itu. Ini. Sedikit tips. Kalau marah. Jengkel. Emosi. Karena emosi itu adalah luapan. Perasaan pikiran. Yang sesaat. Namun itu tersimpan dalam memori. Emosi itu. Yang pertama. Tipsnya. Kalau marah. Kita harus bergerak. Ke bawah. Boleh duduk. Yang paling baik. Duduk di tanah. Namun ya jangan. Jalan-jalan. Apa namanya. Itu. Marah. Langsung kelesotan. Di sini-sini. Ya paling tidak duduk. Duduk. Untuk apa. Gravitasi. Dengan tanah. Coba nanti dipraktekan. Yang kedua. Lowing. Atau. Setelah duduk. Lalu ambil nafas. Simpan di perut. Keluarkan. Sambil mengatakan. Apa yang dialami. Kalau jengkel. Hembuskan. Jengkel. Biar hilang. Minimal. Tiga kali. Dan yang ketiga. Tadi diungkapkan dalam. Bacaan pertama. Ampunilah kesalahan sesama. Nisaya dosamu akan. Diam. Us juga. Jika engkau berdoa. Ini. Tanda. 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 Kalau hati kita. Mulai terkendali. Bisa menyebut namanya. Lalu. Mendoakan. Karena ketika kita mangkel. Jengkel. Marah. Menyebut namanya. Itu sulit loh. Dan kalau kita bisa menyebut namanya. Lalu mendoakan. Ibu bapak selamat. Tidak akan meledak. Dan semoga. Ibu bapak saudara-saudara. Hari ini. Mampu. Untuk. Dipanggil. Menjadi pengampun. Salah satu. Tidak harus bertemu. Pertama. Dalam doa. Menyebut namanya. Saudara. Saudari. Kerabat. Teman. Yang membuat kita mangkel. Sakit hati. Sebut namanya. Kalau kita tahu lengkap. Sebut selengkap-lengkapnya. Doakan. Entah Salam Maria. Entah Bapak kami. Saudari-saudara. Telah mengambil kendali. Atas hidup saudara. Dan saudara. Akan selamat. Apalagi kalau ibu bapak saudari. Mendoakan. Sambil memegang jantung. Karena. Di dalam jantung juga ada. Neuron. Sel otak. Dan vibrasi sinyal jantung. Kekuatannya. Lima ribu kali. Dari pikiran. Ketika kita berdoa. Untuk nama. Yang kita sebut. Akan sampai kepada orang itu. Dan orang itu akan mengalami kesejukan. Dan ibu bapak juga mengalami kesejukan. Semoga. Hari ini. Kemarin-kemarin. Kita hanya mendengar. Mengampuni-mengampuni. Mari kita. Sedikit memahami. Mengapa itu berguna. Mengapa itu penting. Dan semoga. Kita tidak meledak. Hanya. Karena. Membiarkan diri. Dikuasai. Oleh manggel. Jengkel. Sakit hati. Yang akan membuat kita. Diri kita. Hancur sendiri. Dimulia kalah Tuhan. Kini dan sepanjang masa. Yang akan membuat kita.